Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurits Seperti biasa bersama market disini Rekan trader pergerakan pasar yang sedang terjadi hari ini sangat luar biasa Setelah kemarin agak sedikit diam karena hari buruh di Amerika Hari ini pergerakan pasar mulai bergeliat Dolar mulai menunjukkan taringnya Walaupun saya bilang bahwa dolar sudah saatnya mengalami pelemahan Tapi pergerakan pasar hari ini menunjukkan bahwa dolar Menunjukkan taringnya sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan Kita tidak akan tahu sampai minggu ini berjalan seperti bagaimana Tapi masih akan ada berita-berita yang bisa mempengaruhi pergerakan tersebut Rekan trader semuanya Kita lihat di minggu yang tidak terlalu banyak berita Tapi kita tetap tahu bahwa pergerakan selalu ada Prediksi selalu kita buat dan kita akan melihat apa yang sedang terjadi Oleh karena itu Rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi Kita akan coba melihat apa saja yang terjadi pada kemarin Kita akan mencoba menganalisanya Di sini Rekan trader Kemarin kita sudah bisa lihat dengan jelas kita mulai dari indeks dolar Amerika Pergerakan indeks dolar Amerika sangat datar Memang saya sudah bilang kemarin itu libur Jadi secara garis besar pergerakannya memang agak sedikit mengalami pelemahan Tapi lebih banyak subway-nya yang terjadi Untuk euro-angkel sama dolar Seperti biasa juga Rekan trader Dia mengalami penguatan Walaupun secara garis besar juga penguatannya tidak terlalu signifikan Tidak terlalu signifikan Karena memang kita tahu bahwa memang sedang terjadi libur di Amerika Beda dengan Ponserling Ponserling mengalami penguatan yang sangat luar biasa Dan sesuai dengan prediksi saya Dia akan menembus level 11.26400 Untuk gold Rekan trader gold Kemarin mengalami pelemahan Walaupun sempat di pasar Asia Penguatan pasar Eropa Dia pembalikan arah Dan ditutup di pasar Amerika Dia sampai ke 1937-an Sempat turun lebih rendah lagi Sempat turun lebih rendah lagi Di seputaran 1936 Dan akhirnya ditutup di sekitaran 1938 Untuk euro-angkel sama dolar Mengalami penguatan yang dasyat Sebenarnya tidak dasyat juga Sebenarnya hari kemarin itu Semenjak masuk di pasar Amerika Baru dia agak menguat Tapi secara garis besar Kemarin itu pasar masih wait and see Tidak terlalu banyak informasi fundamental yang besar Sehingga membuat pasar Lebih banyak memiliki kecenderungan Sadway pada hari yang kemarin Walaupun kalau kita lihat secara tendensi Masih tetap mengalami penguatan Untuk USDN Jepang Rekan trader Oke rekan trader Dari sini kita bisa melihat Arah pergerakan yang terjadi Oleh karena itu rekan trader Hari ini saya mencoba Mengangkat sebuah tema Dimana tema ini ada kaitannya Saya biasanya kalau nggak euro Dollar Gold ya Nanti saya akan mencoba Ya ada sedikit bitcoin juga sih Tapi bitcoin kan Untuk mingguan ya Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema Yang menurut saya Ada keterkaitannya dengan apa yang terjadi pada saat ini Dan saya mengangkatnya itu tentang Emas tertekan Tapi Dia menunggu Pebicu Berita fundamental Rekan trader Kalau Melihat apa yang Saya Tulis Baik itu di investing.com Apa yang telah saya analisakan Saya memang Memberikan sebuah Analisa bahwa Gold ini Dia mempunyai Ini kita lihat ya Di analisa mingguan ya Saya Memberikan sebuah Masukan bahwa Gold ini Dia punya Kesempatan Untuk naik Sampai ke titik Yang paling tertinggi Itu 1957 Itu menurut analisa saya Dan memang Kalau seumpamanya Dia naik ya Secara teknikal pun juga Saya masih Saya masih bisa bilang Bahwa dia masih punya kemampuan Untuk naik sampai 1957 Rekan trader Secara teknikal Ya Kemarin memang Terjadi Libur ya Makanya Harga pasar ya Rekan trader Taruhlah dia agak stagnan Nah Untuk hari ini Kalau kita lihat Rekan trader Gold Untuk hari ini Dia itu Benar-benar Wait and see Rekan trader Dia itu Benar-benar Wait and see Walaupun secara garis besar Dia agak sedikit mengalami Pelemahan Tapi kalau kita lihat Pada hari ini Dia lebih banyak Kesadu Rekan trader Kalau hitung-hitung Dia lebih banyak Pelemahan Beris ya Beris Tapi kalau kita lihat Gold ini Dia sedang Mencoba Untuk Mencari Peluang Untuk Naik lebih tinggi lagi Setelah kemarin jatuh Dan kalau kita lihat Peluang itu Rekan trader Akan didapatin Setelah Hari Rabu Dan hari Kamis Kenapa saya bilang Seperti kayak gitu Karena kalau rekan trader Lihat Hari Rabu Dan hari Kamis itu Akan ada News yang sangat Luar biasa Walaupun Sekali lagi Saya mau bilang Buat rekan trader Hati-hati nanti Pada hari ini Akan ada news juga Yang sangat Bisa membuat Harga Gold ini Naik Rekan trader ya Nah ini News di pemesanan pabrik ya Ini nih Ini nih ya Pada pukul 21.00 Memang dia tidak Bintang 3 Tidak fundamental Besar banget Tapi news ini Juga bisa membuat Pergerakan terhadap Gold Ya Tapi gold itu Nanti akan mulai Bereaksi dengan Sempurna Itu pada Besok hari Rabu Menunggu hasil dari Manager pembelian PMI Rekan trader Dan Indeks manajer PMI Manufaktur Dan Hari Kamis Klaim pengangguran awal Nah ini dia Walaupun nanti Ada sedikit-sedikit lah Di IHK Jerman ya Tapi Di Berita kali ini Indeks manajer pembelian PMI Dan klaim pengangguran awal Inilah yang Akan menjadi Trigger Pergerakan Dollar Sehingga bisa Mempengaruhi Pergerakan gold Oleh karena itu Sekali lagi Saya bilang Buat rekan trader Semuanya Bahwa Gold memang Memiliki Tendensi Hari ini Agak sedikit Mengalami Pelemahan Rekan trader Ya Rekan trader Kalau ada waktu Juga masuk Di telegram Punya kita Ya Nah Gold memang Untuk hari ini Sedikit mengalami Pelemahan Dan rekan trader Kalau ada waktu Juga Baca Silahkan baca Ini analisa saya Di analisa saya Saya bilang Memang Pertanyaan besar Masihkah Menguat Pasca non Fumperal Sebenarnya Kalau kita lihat Secara teknikal Dia itu Masih punya Kemampuan Menguat Rekan trader Masih Walaupun menguat Nanti sampai Di sekitaran 1957 Tapi Kecenderungan Pelemahan Juga sangat besar Oleh karena itu Saya bilang bahwa Pertanyaan saya Masihkah Menguat Nah ini yang Harus dikaji Oleh rekan trader Semuanya Dan kalau kita Lihat juga Memang Secara teknikal Saya bisa bilang Masih Sebenarnya Secara teknikal Masih bisa menguat Akan tetapi Sekali lagi Saya bilang Buat rekan trader Semuanya Bahwa Gold ini Saya bilang Sekali lagi Buat rekan trader Bahwa Emas Dia Akan Mencoba Untuk Naik ke level Yang lebih tinggi lagi Setelah Nanti besok Informasi tentang PMI Dan hari kamis Tentang Klaim pengangguran awal Karena Dia perlu Trigger Untuk Naik Lebih tinggi lagi Oleh karena itu Rekan trader Untuk Beberapa hari ini Di awal minggu Senin selasa Peluang emas Untuk naik Sangat relatif Konstan Tidak terlalu besar Tapi Besok Hari kamis Punya peluang besar Untuk Terjadi Kenaikan Yang Kita akan lihat Dari beritanya Oleh karena itu Rekan trader Tetap terus Memantau berita Dari berita tersebut Kita akan mengetahui Arah pergerakan pasar Kedepan Oke Rekan trader Kita tinggalkan tema kita Sekarang kita coba masuk Di Analisa teknikal Dan seperti biasa Analisa teknikal ini Kita akan masuk Dari Indeks Dolar Amerika Bagaimana Pergerakan Indeks Dolar Amerika hari ini Rekan trader Kita bisa lihat Rekan trader semuanya Pergerakan Indeks Dolar Amerika hari ini Telah saya bilang Bahwa Indeks Dolar Amerika hari ini Mengalami Penguatan Yang sangat Luar biasa Barusan saja Dia menguat Penguatannya Signifikan Baru saja Dia menguat Satu jam yang lalu Dia menguat Naik tinggi Sampai di 104.441 Kalau saya lihat Ini adalah Puncak dia Sedikit lagi Dia akan turun Oleh karena itu Tetap Saya bisa bilang Bahwa Untuk hari ini Dia akan mencoba naik Saya tidak Saya optimis Dia tidak akan naik Sampai level tertinggi Level yang paling tinggi Menurut saya itu Mungkin di sekitaran Sinilah paling tinggi 104.583 Itu paling tinggi Itu menurut saya Paling tinggi Setelah itu Dia akan mengalami Perlemahan Dan perlemahan Yang paling sempurna Menurut saya Dia akan coba Kembali lagi Di level sini Rekan Trader 104.116 Nah disinilah Arah pergerakan Yang terjadi Terhadap Indeks Dolar Amerika Selanjutnya Untuk euro Anggil sama dolar Rekan Trader Kita lihat Bagaimana Pola pergerakan Dari euro Usd Untuk euro Usd Rekan Trader Kita bisa lihat Dengan jelas Sini Bahwa euro Usd Setelah Barusan Dolar naik Dia memberikan Pergerakan Yang luar biasa Terhadap Euro Anggil sama dolar Kita bisa lihat Disini Bahwa euro Usd Mengalami Perlemahan Yang dasyat Rekan Trader Bisa lihat Bagaimana Perlemahan Terhadap euro Usd Disini Saya bisa bilang Bahwa euro Usd Ini Saya tidak Mau bilang Dia akan Sampai di level Mana Terendah Tapi saya bisa Bilang Yang paling terendah Menurut saya Kalau rendah Sekali Di seputaran 1.07 450 Itu paling rendah Setelah itu Dia akan naik Saya bisa berasumsi Kenaikan dia itu Bisa saja Sampai di 1.07 983 Jadi dia Bergerakannya Menurut saya Euro Usd Ini sudah Paling rendah Ini paling rendah Kalaupun dia Mau turun lagi Paling rendah Sekali Di 1.07 450 Sudah saatnya Dia akan naik Untuk Asterling Rekan Trader Kita bisa lihat Dengan jelas Sini Bahwa Ara pergerakan Pound Sterling Saat ini Bisa dilihat Bahwa Pound Sterling Pound Sterling Jatuh bebas Barusan saja Jatuh Dan kita akan lihat Seberapa besarkah Dia jatuh Rekan Trader Kalau saya melihat Bahwa dia ini Sudah sampai Level paling rendah Kalau menurut saya Kalaupun paling rendah Menurut saya Di 1.25676 Itu paling rendah Setelah itu Dia akan naik Dan puncak ketinggian Dia Kalau dia naik Menurut saya Di 1.26305 Oleh karena itu Arah pergerakan Dari Pound Sterling Saat ini Saya memprediksikan Dia bergerak Di antara 1.25676 Sampai 1.26237 Bagaimana Untuk gold Rekan Trader Kita lihat Pergerakan gold Gold Hari ini Mas hari ini Dia masih tetap Melanjutkan Pergerakan kemarin Masuk pasar Asia Stagnan Masuk pasar Eropa Pembukaan Sedikit agak stagnan Tapi Kalau kita lihat Tendensi yang terjadi Sekarang Agak sedikit beris Tapi saya tetap Bisa bilang Buat tidak tertentu Kemungkinan Dia ini akan naik Rekan Trader Oke lah Tendensi sekarang Ini beris Kita akan lihat Nah sekarang beris Tapi kalau saya bisa lihat Bahwa Dia kalau beris Yang paling terendah Itu menurut saya Dia akan turun Di 1.933.37 Di sekitaran sini lah Ya ini mungkin Di sini lah Oke 1933 1933.47 lah Seperti Situ ya Rekan Trader ya Nah Itu paling rendah Tapi hati-hati Kalau terjadi Pembalikan arah Kalau pembalikan arah Saya memprediksikan Dia akan mencoba Naik sampai Di level paling tertinggi Di sekitaran 1940.11 Nah disini Jadi ya Nah ini diayarkan Trader ya Nah menurut saya nih Jadi akan bergerak Agak sedikit stagnan Hari ini 1933.47 Sampai 1940.11 Sedangkan untuk USD yang Jepang Rekan Trader Kita bisa lihat Dengan jelas Ini bahwa USD yang Jepang Pola pergerakannya Hari ini Agak sedikit Bullish Dan kita akan lihat Seberapa besarkah Bullish terjadi Sudah sampai Di titik tertinggi Ini sebenarnya Kalau menurut saya Bullish ini Sudah paling titik tertinggi Kalaupun dia naik Lebih tinggi lagi Ya saya bisa bilang Ya mungkin Paling tertinggi itu Di seputaran 147.226 Itu paling tinggi Tapi pada perisinya Dia akan melemah Dan Pelemahan dia Menurut saya Dia akan coba turun Sampai di 146.436 Nah ini dia Nah ini dia Rekan Trader Jadi akan bergerak Antara 146.436 Sampai 147.226 Oke Rekan Trader Demikianlah Analisa teknikal Kita saat ini Sebelumnya Saya mau bilang Buat Rekan Trader Bahwa jangan lupa Rekan Trader Semuanya untuk Selalu bersama Market Inilah Website resmi Market Silahkan Masuk bersama kami Bergabung bersama kami Dan ini adalah Telegram resmi Punyanya Market Silahkan bergabung Di sana Selalu ada Informasi terbaru Apalagi sinyal-sinyal Luar biasa Di sana ada sinyalnya Rekan Trader Semuanya Demikianlah Analisa harian kita Pada saat ini Saya selalu berharap Semoga apa yang saya berikan ini Bermanfaat Untuk kita semuanya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu Kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton